Good people, kita beralih ke informasi lainnya. Masih kenakan baju pengantin, calon panitia pemungutan suara di Kabupaten Toraja Utara ikuti tes wawancara yang digelar KPUD. Bahkan saking antusiasnya, hujan deras diterjang dan resepsi pun ditinggalkan sejenak. Kejadian unik dan langka terjadi di kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Sepasang pengantin masih dengan mengenakan baju adator raja mendatangi kantor kecamatan dengan tujuan untuk ikuti wawancara seleksi panitia pemungutan suara yang akan bertugas pada Pesta Demokrasi alias Pemilu 2024 mendatang. Bahkan saking antusiasnya ikuti seleksi, hujan deras yang mengguyur pun tak jadi halangan. Kedua pengantin juga diketahui sejenak meninggalkan acara resepsi yang digelar. Tak ingin melewatkan peristiwa unik ini, para peserta seleksi lainnya pun segera mengabadikannya dengan posisional masing-masing. Memang kita akui di Toraja Utara, terkait dengan peralatan demokrasi ini, partisipasi masyarakat memang cukup tinggi untuk menjadi penyelenggara pemilu. Itu menyesuskan pemilu tahun 2024. Dari keterangan, seleksi panitia pemilihan suara di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan akan dilangsungkan selama tiga hari. Nantinya petugas yang terpilih akan bertugas sesuai dengan domisilinya masing-masing. Prayuda melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!